Halo guys, ketemu lagi di channel tau gak? Pasti kamu pernah merasa heran Bangun tidur kok, tiba-tiba ada yang basah di bawah Nah, ternyata kamu mimpi basah Kamu tau gak? Kenapa kamu bisa mimpi basah? Yuk, kita simak ulasannya hanya di channel tau gak? Sebelumnya, subscribe dulu ya guys channel ini Mimpi basah dalam dunia kedokteran dikenal dengan emisi nocturnal Yang merupakan pengeluaran cairan semen di waktu tidur Yang biasanya terjadi ketika seorang laki-laki sudah memasuki masa pubertas Bukan cairan semen bangunannya guys, tapi kecebong Mimpi basah ini terjadi karena adanya peningkatan hormon testosteron Atau kelebihan cairan semen yang tidak dikeluarkan melalui hubungan suami istri dan masturbasi Nah, sudah terjawab Jadi, salah satu penyebab kamu mimpi basah itu Karena tekanan kecebong yang pengen keluar Karena udah terlalu sesak guys Tapi gak kamu keluarin secara manual Nah, jadi deh keluarnya dengan cara otomatis atau lewat mimpi Hal itu juga lah kenapa kita mimpi basah tapi gak basah alias gak keluar Mungkin karena gak ada tekanan kecebong di dalam guys Mimpi basah ini sering terjadi pada sebagian besar laki-laki yang masih hajang Dan secara umum, sebenarnya mimpi basah ini paling banyak sekali dialami oleh pria yang sangat jarang melakukan masturbasi Kemudian setelah seorang pria yang sudah menikah Dimana mereka sudah menemukan pilihan yang tetap dan bisa memuaskan hasrat untuk hidupan seksualnya Maka, mimpi basah ini sendiri bisa dengan mudah berhenti Jadi, kalau pengen mimpi basah, jangan dikeluarin Ditampung dulu banyak-banyak ya guys Nah, terus coba bawa mimpi agen ke hal-hal yang tabu Maka, itu akan dapat memicu terjadinya mimpi basah Nah, untuk selanjutnya Cooba tanya teman agen Sering apa enggak mereka mimpi basah Kalau jarang dan cuma beberapa kali doang Itu pertanda bahwa teman agen Hobi ngeluarin secara manual Alias col-i Duh, balik lagi ke topik Nah, mimpi basah ini terjadi pada saat seseorang mengalami tidur dalam Atau tidur R-I-M Atau Rapid Eye Movement Atau gerakan mata cepat Yaitu, tahap tidur yang mana mimpi terjadi Yang kemudian, laju respirasi dan aktivitas otak meningkat Serta, otot-otot menjadi relax Yang ditandai dengan gerakan bola mata yang cepat Pada saat tidur dalam itu Pria biasanya mengalami ereksi sekitar 3-5 kali Bila ia mengalami mimpi erotis Maka dimungkinkan mimpi basah Berdasarkan poin nelitian nih Bagi pria belum menikah yang berusia 15-40 tahun Rata-rata mengalami mimpi basah 1 kali tiap 3-5 minggu Sementara, bagi pria yang sudah menikah antara usia 19-50 tahun Rata-rata mengalami mimpi basah 1 kali tiap 4-8 minggu Seberapa sering seseorang pria mengalami mimpi basah Diduga juga berkaitan dengan masturbasi Secara umum, mimpi basah paling banyak dialami pria yang jarang melakukan masturbasi Nah, bagi kalian yang pengen mimpi basah Sudah dapat formulanya ya kan guys? Nah, sekarang sudah tahu kan Sekali lagi Jangan lupa subscribe channel ini Dan tonton semua video di channel ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax